Oke, ketemu lagi teman-teman di Norlen. Sekarang adalah hari ke-50. Tadi gue udah coba mainin lagi ya, 10 in-game. Yang mana gue udah coba rapikan nih wilayahnya, desanya. Jadi lebih bagus ya. Aku udah pindahkan rumah-rumah lordnya ke atas teman-teman. Ada library juga. Rumah pezennya di kiri sama kanan nih. Sama dormitorinya di sini. Jadi di tengah itu gue taruh bangunan-bangunan penting teman-teman. Kayak temple. Sekarang templenya ya, udah ada 3. Karena populasi kita udah hampir 100. Atau malah udah lebih ya, karena ditambah dengan warrior nih. Aku udah punya 30 warrior teman-teman. Makanya di sini, baraknya udah ada 3. Sayang banget ya, bagian bawah sini belum sempat gue rapikan teman-teman. Jadi baru sempat bagian yang perumahannya doang nih. Nanti lah ya, nanti. Kemudian untuk diplomasi teman-teman. Aku sekarang udah bikin sendiri. Nggak lagi ngikut orang ya. Jadi orang nih yang ngikut aku nih. Tuh, kita udah punya 1, 2, dan 3 guys. 3 aliansi. Ternyata itu mengaruh ke objektif gamenya guys tuh. Provinsi under control. 3 per 12. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan kayak gini ya. Aliansi gitu. Kalau untuk unholy hordnya, dia balik-balik di sini doang guys. Nggak nyampe-nyampe ya. Nggak usah kita gubris. Dan yang paling penting teman-teman, sekarang lordnya udah full ya. Kemarin kan si Borimil nikah sama Zora guys. Nah ini gue balik nih. Sekarang Kalitonnya yang nikah sama Zora. Borimil gue carikan orang satu. Di beta. Ternyata ya, orang yang bisa dinikahin itu teman-teman. Nggak bisa pewarisnya nih. Nih kayak kemarin ya. Kita mau jodohkan dia sama si Lusa ya. Dimana ya Lusa itu. Nah sama yang ini. Di sini ya, di Stardew ya. Oh di sini, di Stardew guys tuh. Ya nggak bisa karena dia pewaris teman-teman. Belum bisa dinikahin nih. Nggak ada pilihannya. Makanya gue cari satu lord yang nganggur. Dua nikahkan. Gitu teman-teman. Nah ini dia nih. Mereka sekarang lagi ceremony ya. Ada yang meninggal. Tapi bukan dari ininya kita ya. Lordnya kita. Ada pengunjung tiba-tiba meninggal guys. Jadi ceremony-nya di sini. Kemudian untuk production teman-teman. Selama 10 hari itu. Kalian lihat. Weee. Aku udah cukup banyak unlock hal baru. Heavy armor sama pedang. Jadi kayaknya armor GG itu yang ini. Terus senjata GG itu adalah Stardew ini teman-teman. Jadi kita akan segera menuju ke sini ya. Kedua ini. Tapi bahannya nih. Kita perlu. Kayaknya ini steel. Bener nggak sih steel namanya? Coba gue baca dulu. Ah nggak bisa guys. Nggak kelihatan. Nggak bisa ya. Tapi yang jelas aku udah punya kok teknologinya. Nih. Melting furnace. Nanti kita bakal kelarin ini. Dan bisa bikin steel ya. Jadi kegiatan gue untuk sekarang guys. Ya paling kita banyakin rumah ya. Kita fullkan rumah peasant. Untuk yang dormitory bisa sih. Bisa kita biarin. Untuk cadangan ya. Gitu aja guys. Terbikin lagi nih. Kayak gini. Aku ngikutin desainnya nih. Desainnya kayak gini ya. Tinggal dikasih kayak gini. Mungkin 4 lagi. Lumayan ya. Menampung 8 orang. 8 orang baru. Oh iya. Army. Kalian pengen lihat Army nggak? Army. Nah. Ini dia guys. Kurang lebih ada 30. Dan aku udah punya kenaik 1. Jadi disini kan bisa di hire tuh. Yang ada tanda komen ini. Bendera ini. Jadi dia bisa memimpin pasokan guys. Nggak perlu Lord kita yang kita kirim perang nanti. Bisa kayak gitu. Duitnya juga udah banyak ya. Kalian lihat. 2000an. Karena disini kita menjual. Yang namanya Medical Self. Ini mahal banget guys. 350. Tapi aku perlu memperbanyak ini sih. Ini kalian lihat ya. Hair balis nih. Aku lagi proses upgrade ya. Yang kekurangan itu. Lagi-lagi adalah. Iron. Paling gini sih. Kita banyakin iron aja yuk. Kita banyakin iron aja deh. Ini udah abis nih. Oh. Nggak bisa guys. Nggak bisa di upgrade ke level 4. Kita nggak punya teknologinya. Yang ini juga nih. Sama nih. Wah. Bisa 60 lagi nih. Bakal abis. Agak susah ya. Ketika kita kehabisan iron. Itu salah satu caranya adalah dengan trading doang guys. Atau kita mau mulai. Menginvasi guys. Yang ini nih. Dia nggak. Nggak mau dia guys. Nggak mau jadi aliansi nih. Apa mau kita serang nih. Lihat tuh. Bermusuhan semua sama kita ya. Dan kita juga nggak bisa ini ya. Nggak bisa menawarkan dia. Ikut nih. Karena masih musuh ya. Oh. Dia juga punya aliansi sama Death Valley. Oh. Gitu. Gitu guys. Konflik between Nightbird nih. Ada yang baru lagi nih. Oh jelas. Pasti. Kita akan mendukung si PC Board ya. Karena dia aliansi kita guys. Jangan ragu-ragu yang kayak gini. Jangan ragu-ragu. Kings Ambition lagi temen-temen. Kita pilih orang lagi aja ya. Yaudah lah ya. Kita yang ini dulu nih. Nanti ketika Unholy Horde-nya udah hilang. Baru kita pilih yang Conqueror tuh. Boleh. Boleh. Aku sambil cari nih. Kita akan undang lagi orang mana yang sendiri. Nah. Ini sendiri guys. Kita mau undang nggak sih? Atau kita mau coba. Hancurin. Eh jangan lah ya. Minusnya banyak banget kalau dihancurin tuh. Minus semua tuh. Kita tingkatin relasi ya. Kita tingkatin relasi. Pertama gini guys. Kita akan. Peace Treaty. Ya. Kita tingkatkan relasi. Jadi jangan sampai dia nyerang ya. Oh iya. Gue baru ingat guys. Ternyata kita bisa upgrade mainnya. Karena. Nih. Aku punya. Bukunya. Kita punya bukunya. Tolong di research dulu. Kita bisa upgrade ke level 45 ya. Berarti harusnya nanti kapasitasnya jadi 500 dong. 500 ya. Weh. Dapat 400 tambahan nih nanti. Lumayan guys. Lihat. Di atas sini lob semua teman-teman. Kalian tahu apa yang terjadi. Nah. Ini nih. Lob nih. Lob-lob semua guys. Jadi si bisop ini ya. Bisop ini aman guys. Dia gak selingkuh gak nyari masalah sama cewek-ceweknya si lord-lord kita ya. Aman aman aman. Ya paling sambil menunggu guys. Kita basmini yuk. Nih. Nih liat nih. Ini banditnya nih gak ilang-ilang terus nih. Terang aja lah ya. Aku bakal kirim si. Si ini aja nih. Gak usah lord. Ya 7 ya. Kita double-in ya. Double-in ya. 14 tuh. Ini ya. 14 warrior. Dengan 14 shield. Dan berbagai macam senjata guys. Let's go. Kita basmini dulu. Nanti kita coba cari lagi nih bandit mana nih yang paling deket. Ini bukan ya. Oh ini. Ini bandit nih. Dah gak kelihatan. Oke. Nanti kita kesana guys. Kita cari-cari ya bandit-bandit ya. Lumayan tuh. Ada looting-lootingan. Sama freezer. Bisa kita jual. Bisa kita jual guys. Ini aku punya 6 orang nganggur. Guys. Kita tingkatin production ya. Yang ini boleh nih. Yang herbalis nih boleh. Terbalis nih. Kita tambah lagi. Eh jangan disini ya. Jangan deket-deket ya. Taruh di atas boleh lah nih. Disini boleh nih. Dekat. Dekat barak ya. Nanti aku taruh warehouse juga 1. Biar dia. Gak lama ya. Gak lama nih. Sebentar. Ada terjadi sesuatu yang banyak banget. Request for assistance. Terlalu jauh. Biarkan saja guys. Gak usah. Yang ini. Oh boleh boleh. Setelah gue dari bandit ini. Kita akan tolong ya. Disini juga mektanya udah tua ya. Udah menyusul si Vito Mil temen-temen. 64 tahun. Mektanya 60. Beran 4 tahun. Oke. Lanjut dulu kesini. Mestinya ini auto battle menang gak sih guys. Gak usah ini sebenarnya. Gak usah ke dalam sini ya. Battle on map. Oh ada lagi new prophecy guys. Jadi pohon-pohon di provinsi kita itu terinfeksi wood beetle. Dalam waktu 5 hari. Selama 5 hari ke depan. Harpest kita bakal 5 kali lebih lambat. Dan harganya 5 kali lebih mahal. Propesi ini tuh kayaknya nyusahin semua guys. Nyusahin semua ya. Nah udah nih. Udah kelar nih. Tuh lumayan ya. Dapat 2. Sekarang kita bisa tolong ya. Lanjut kesini sebelum pulang. Itu dia. Disini ya guys. Kalian lihat nih. Jalannya tuh udah. Makin cepet. Karena aku udah punya buku yang military logistik volume 2. 100% ya. 2 kali lipat kecepatannya. Cepet banget. Enak banget jadinya. Nah ini udah kelar. Oke. Ini kita gak usah kasih builder. Kemudian. Eh sebentar. Perlu gak nih? Soalnya mau ngebangun ini kan? Di tengah. Boleh deh guys. Satu-satu gitu. Kita sebarkan buildernya satu disini. Bawa kejauhan lah ya. Jangan lah ya. Cukup sih. Di kanan juga kejauhan. Gak usah. Yang ini nih. Jangan lupa. Kita akan. Assign dulu siapa ya. Nah. Cancellery aja nih. Masih ada satu slot lagi. Aku udah tambah hair valise. Apalagi temen-temen yang bisa kita tambah ya. Eh jangan dulu deh. Jangan dulu guys. Kita mending ini nih. Bikin furnace. Bener. Untung belum gue bikinkan bangunan lain ya. Nah. Ini guys. Taruh semua disini nih. Tempat produksi ya. Biar deket sama warehouse. Dan kerjanya disini-sini guys. Jangan disebar-sebar ya. Karena menjaganya agak sulit. Kalau disebar-sebar. Kayak gitu. Kita kasih deket-deket. Udah selesai temen-temen. Kita tinggal tunggu battle-nya. Kalau ada battle ya. Ini nih. Yuk sekarang bayar pajak guys. Pajak terus. 700 tuh. Ini berapa hari kita gak bayar ya. Abis langsung duit. Ambil cari buku guys. Cari buku baru nih. Ini buat pentungan. Gak usah ya. Prisoner. Aku gak ada prisoner guys. Jadi setiap prisoner. Bakal gue jual ya. Bodo amat. Kaiden language. Boleh. Maka language. Tanaya language. Ini ya. Buku-buku yang kalian bilang itu. Udah dijual ternyata temen-temen. Van kita gak perlu loh. Ini kita sendiri ya. The art of flirting. Wah. Tidak cukup temen-temen. Tapi kayaknya aku gak perlu deh. Buku-buku ini ya. Karena. Lord-lord ku ini ada yang. Maka temen-temen. Ada yang van. Ada yang tanaya juga bisa. Jadi mending kita ambil yang hijau-hijau gak sih. Ini gak usah dulu deh. Gak usah dulu guys. Kita ambil yang hijau-hijau ya. Nih. Armor Upgrade. Level ininya. Level bangunannya ya. Paper Workshop. Nih. Persuasion. Nanti dulu deh. Ini nih. Kayaknya penting nih. Poisoner. Ini aja guys. Pantar-pantar 85. Gimana? Ambil gak sih? Langsung habis ya duit ya. Gak apa-apa guys. Langsung habis. Aman-aman. Dimulai dari yang mana guys. Mungkin ini ya. Aku pengen coba Poisoner. Kita suruh orang yang umurnya tidak terlalu tua. Si Beta nih. Si Beta boleh. Jadi yang Vitomil. Mekta. Guys. Ini udah dua guys. Gak usah disuruh baca lagi ya. Gak usah disuruh baca-baca lagi. Mereka udah tua banget. Nanti meninggal sia-sia tuh. Gak gak sih? Oh ya. Kita lanjut lagi. Aku akan lanjutkan diplomasinya guys. Kita akan invite sih ini ke aliansinya. Kita ya. Aku kirim raja ya. Tuh. Rajanya kita kirim. Jadi ini kegiatan seorang raja guys. Keliling kota terus ya. Ternyata ya. Itu kecepatan yang 100%. Dua kali lipat itu. Ngaruh juga ke orang yang gak bawa pasukan. Jadi makin cepet. Temen-temen. Biarkan ya. Biarkan dia spending time. Kita bisa lanjut kemana? Apa ya? Kita masih punya lima orang guys. Oh ini nih. Tunggu ini dulu deh. Tunggu ini dulu. Nanti tiga orang bisa kita assign ke sini nih. Sisa dua ya. Sisa dua kemana nih? Bikin. Bikin apa guys? Oh ini. Belum kita bangun guys. Ini ya. Vic farm. Ini belum nih. Belum kita taruh. Aku taruh mana ya? Disini gak pas ya. Gak muat nih. Gak muat guys. Boleh deh. Disini aja nih. Gak apa-apa. Ternyata ini belum-belum taruh guys. Vitomilnya udah selesai juga. Sekarang udah 27. Udah bisa nih. Oh gak bisa. Dia gak mau join. Karena musuhnya adalah Stargill. Stargill temen-temen. Jadi kita akan gunakan cara kemarin ya. Kayak gini ya. Vitomil aja nih. Mumpung ini udah disini. Kita akan tingkatkan relasinya ke Tardale. Trade agreement kita juga udah berakhir guys. Yang mana ya? Oh yang medical self itu ya. Oke. Kita ini lagi yuk. Aku kirim messenger ya. Kita jualin aja. Ini nih. Ini beli pedang loh. Wah di star stream guys. Dia beli pedang loh. Mahal banget ya. 8 pedang. 1000. Nah ini juga guys. Dia menjual hal yang sama. Kita jual gak sih? Yuk boleh boleh. Boleh guys. Nanti kita kesini ya. Pentame lagi nih. Vitomil. Vitomil udah belum? Udah ya? Oh udah. Udah guys. Kita suruh kesini ya. Aduh. Dia jalan-jalan terus loh. Politik. Eh sorry. Dimana? Ini ya. Tuh. Nah. Ini udah nyampe nih banditnya nih. Auto battle gak sih? To battle aja lah ya. Ngapain guys? Udah pasti menang cuy. Bentar bang. Jangan balik dulu. Ini ya. Kita akan menuju kemana? Kita cari bandit-bandit nih. Ah ini nih bandit camp nih. Deket banget. Basmi dulu guys. Basmi dulu. Basmi dulu. Tuh. Trade agreement kita berhasil. Kita bisa ngejual lagi. Medical self. Easy money ya. Jadinya easy money cuy. Ini auto battle aja bang. Dah aman ini. Terus mau kemana lagi? Expedisi. Mumpung udah di global map. Nah ini siapa guys? Ini guys. Squad. Slavover. Wih. 14 orang guys. Dia menuju kemana? Oh kesini. Balik ya. Kesini dia. Terlalu jauh ya. Ini mau kemana dia? Mau pulang ya. Gue kira dia nyerang guys. Nggak. Nggak nyerang ya. Langsung suruh kesini aja nggak sih guys? Nih. Ini nih. Jadi kita banyak banget ya. Ngancurin bandit. Disini satu. Satu. Terus yang nyerang ini. Tiga jadinya. Ini yang keempat ya. Kita akan basmi semua nih. Ah ini lima nih. Bisa nih. Dan jangan lupa ya. Kita sambil cek juga nih. Ini udah bisa temen-temen. Ruta baga ternyata ya. Perlu 50 ruta baga. Dia akan menghasilkan berapa ya? Nggak tau. Oh dia nggak bisa di upgrade. Oke. Yang jelas yang bisa di upgrade yang ini nih. Tambang. Kita akan upgrade lagi. Kita tambang. Oke. New battle. Oh udah nyampe. Siap bang. Battle. Nggak usah ikut campur ya guys. Satu lagi ya. Satu lagi kita kesini. Jadi ekspedisinya akan lama ini temen-temen. Kita biarin dia muter-muter. Kita biarin dia muter-muter ya. Intinya cari bandit dan kita tingkatkan relasi. Ini. Weh belum guys. Sedikit lagi ya. Ketika udah 25. Ah tuh. Udah 21 tuh. Biar cepet gini aja ya. Kita kasih duit yuk. Kasih duit. Kasih duit. Ah tuh tuh. Pitomil udah disitu ya. Rajanya bisa tiba-tiba dapet duit dari mana gitu. Nah guys. Langsung. Invite. Cepet aja kita ya. Semoga dengan cara ini. Ini membantu kita melawan unholy horde. Kalau dia. Sampe. Oh. Udah disini dia guys. Dia mau menaklukkan yang bagian atas ya. Padahal yang disini-sini tuh. Balik lagi lord-lordnya. Balik lagi tuh lord-nya tuh. Kocak ya. Emang kocak itu unholy horde. Kita udah punya 5 nih sekarang. Ya walaupun guys. Ketika kalian pencet salah satu lord-nya. Tuh ada merah-merah ya. Mereka itu bermusuhan loh. Tapi jadi aliansi. Gak bisa saling nyerang ya. Karena satu aliansi. Walaupun bermusuhan guys. Ininya gitu sih. Ya apalagi tadi yang mau kita. Ini kan. Ini ya. Ya betul. Wah. Nurun lagi guys. Apa ganti lord-nya? Gak tau sih. Tiba-tiba nurun aja dia. Ya udahlah battle dulu yang penting. Tuh lumayan ya. Lumayan. Meningkatkan relasi. Guys kita tuh bisa jalan kesini gak? Oh gak bisa. Gak bisa guys. Aku gak bisa lewat yang ini ya. Yang gak terexplore ini. Gak bisa. Artinya. Artinya. Kita balik dulu ya. Lumayan. Ada 250 lootingan. Lah ini muncul lagi guys. Oke. Boleh. Boleh. Kok muncul lagi? Padahal udah dihancurin ya. Baru aja dihancurin. Oh iya ini jangan lupa guys. Manager. Manager. Udah dibangun tapi gak dikasih ya. Kan kocok guys. Eh belum ya. Sebentar. Beta. Beta aja. Satunya mana? Ini nih. Ini ya. Oh udah. Udah guys. Sekarang kita tinggal lihat ini lagi nih. Ini kan udah di upgrade guys. Wih. 2 per 4 nih. Gimana kalau kita alihkan? Ini 3 per 3. Gak apa-apa. Oh iya betul. Ini udah maksimal. Nolin aja ya. Nolin. Jadi mereka bisa kesini. New battle. Lanjutkan auto battle aja. Tadi ada orang perang disini guys. Gak tau deh. Yaudah pulang yuk. Kita udah keliling ya. Dari sini bolak-balik. Pulang dulu. Terus disini guys. Kalian lihat ya. Duit kita tuh minus ya. Banyak banget. Karena ngegaji ini nih. Nih ngegaji warrior. Ngegaji peasant. Minus 700 ya. Sehari. Tapi bakal naik lagi sih. Mereka bakal beli kan. Nah intinya kayak gitu guys. Aman-aman. Kita tadi beli buku soalnya. Habis dibeliin buku ya. Sebenernya gue bisa nambahin duit lagi dari trading disini sih. Kita jual aja nih. Kayak armor guys. Nah kayak gini-gini. Yang mahal itu shield nih. 5-1 loh. Mahal banget ternyata ya shield ini. Fear. Gitu-gitu guys. Jadi gak rugi banyak. Gitu dulu. Jangan terlalu banyak. Nanti kita bakal jual lagi sih. Ini nih. Sorry gue lupa pencet ya. Gue lupa pencet. Kita jual lagi. Oh iya kita mau trading juga kesini kan. Ah iya betul guys. Sorry lupa. Gue lupa. Mengirim messenger. Kita akan trading kesini. Jadinya kita bakal menjual 2 medical self ya. Oh berarti aku harus naikin. Ah ini nih. Kita naikin produksinya ya. Sampai 40. Steel ternyata. Sorry temen-temen. Aku lupa. Perintahkan mereka untuk produksi. Sama pedang nanti ya. Guys kita fokus ke pedang dulu. Atau ke armor dulu nih. Mungkin pelan-pelan ya. Pelan-pelan dulu nih. Aku fokus ke pedang. Heavy armornya. Ya jangan terlalu banyak dulu nih. 5 dulu gitu. Sama kita perlu upgrade ini artinya ya. Upgrade yang ini dulu nih. Alchemy lab. Terus meltingnya. Biar makin cepet. Ya kan. Build this first. Oke bisa gitu. Bisa gitu. Bisa gitu. Aku sambil lihat lagi ya. Ada gak bandit-bandit lagi. Hihi. Kita bisa ini. Oh iya kita bisa jual prisonernya. Sorry guys. Tradernya udah hilang. Wah. Udah nanti ya. Ketika dia datang kita jual. Atau mau direkrut guys. Mau direkrut gak nih. Nah yang ini guys. Ada 7 prisoner kan. Oh gue rekrut yang gini aja nih. Yang gak ada tanda pisau. Gimana guys. Dia skillnya 9 loh. Kira-kira perlu gak nih. Aku mau perbanyak pasokan lagi guys. Kita udah punya 30 sih. Coba ya. Gue tambah 5 lagi nih. Tuh 5 tuh. Abis prisonku ya. Jadi ini semua warrior semua. Gak apa-apa lah ya. Kita kan punya ini guys. Punya trading. Kita harus jaga tradingnya aja nih. Jangan sampai minus intinya gitu sih. Dan ternyata guys. Sekarang ya. Aku gak sadar loh. Udah punya 2 anak. Warimilnya udah punya 2 anak loh. Cewek cowok ya. Ini udah ku educate. Oleh si bishop. Satunya disuruh siapa guys. Yang gak ada kerjaan Zora ya. Oh iya. Bentar. Jangan dulu deh. Jangan dulu ya. Jangan di educate dulu. Kita perlu. Meresearch. Yang ini boleh. Pokoknya kita research aja semuanya ya. Kemudian. Warimil. Ini paper. Paper workshop. Wah udah tua semua guys. Tiga ini. Berarti gini ya. Aku akan coba biarkan si Zora untuk mengajarin anak barunya ini. Lihat dulu skillnya. Lagi-lagi komen ya. Kok banyak banget ya. Yang banyak skillnya itu di komen semua guys. Boleh ya. Boleh-boleh. Kita ajarin komen nih. Boleh. Terus ini perlu manager. Gak usah manager ya. Yaudah gak usah guys. Aku lupa kasih manager ternyata. Di-nolkan aja ya. Eits. Terjadi apa? Terjadi baku hantam. Oh enggak. Gak kira terjadi baku hantam. Ini ya. Nih. Ini yang terjadi baku hantam guys. Guys. Kita kurang barak ya. Kan udah 36 tuh. Ini 10-10. Lah bener. Malah kurang barak kita. Abis lagi ininya ya. Itu dia barak keempat temen-temen. Jadi untuk sementara temen-temen rajanya ini santai banget ya. Gak kerja dia guys. Semuanya dikerjakan oleh anak-anak. Dan istrinya ya. Sama si bisop. Waduh. Terus ini kan udah rame banget guys. Apakah perlu lebih dari satu? Kayaknya gak perlu deh. Semoga enggak. Tapi yang jelas. Produksinya. Bener guys. Kita kan punya ini nih. Nah ini dia punya apa namanya? Punya pig farm. Kita perlu lebih banyak ruta baga. Iya kan? Wah iya guys. Ruta baga nih nih. Ruta baga ketiga nih. Ini bisa gak? Gak bisa ya. Aku harus cari lahan lain. Ini gak bisa di move ya. Ketika udah ditaruh. Jadi hati-hati. Kalau ngebangun yang feel-feel kayak gini. Harus hati-hati. Fokusnya kemana dulu nih? Barak dulu. Atau ini dulu nih. Coba gue cek. Barak perlu lima. Oh yaudah gak apa-apa. Ini kan kayu doang ya. Aman-aman. Aman guys. Nah ngomong-ngomong ini kayu. Proposinya sudah terjadi. Guys. Kita. Bakal kesulitan kayu untuk lima hari ke depan. Jadi sebisa mungkin. Jangan terlalu banyak menggunakan kayu ya. Taruh survive lima hari. Tanpa kayu yang cukup banyak. PTW ini bang mau kemana? Ulang ya. Ini agak susah ya guys. Relasinya minus loh. Loyalty. Apa tuh? Oh ketika loyaltinya. Itu di bawah dua lima. Dia bakal memberontak guys. Kita harus cek dulu nih. Oh si Borimil. Jangan guys. Jangan guys. Kita harus kasih reward ya. Anak sendiri loh. Pewaris nih. Pewaris Tata nih. Kita kasih hadiah dulu. Kita kasih cincin. Lima ya. Tuh. Cek yang lain. Seratus. Ini sembilan enam. Oke. Aman-aman. Ternyata gara-gara ini doang ya guys. Gara-gara dia pengen dikasih reward. Oke. Lanjutkan. Sedikit lagi selesai. Appoint manager. Kita suruh beta aja. Yang baru-baru aja guys. Gak usah orang-orang yang udah tua. Biarkan mereka sibuk belajar. Dan. Mengedukasi ya. Nah. Ini temen-temen. Bandit lagi. Sambil kita tingkatkan relasi ya. Dengan beberapa cara nih. Pertama. Aku. Improve dulu. Spend time aja gak apa-apa deh. Spend time. Habis itu kita akan. Bikin. Bikin army. Bikin army yuk. Bikin army dulu. Si mana ini. Sekilnya udah 17 guys. Gigi gak? Gigi banget ya. Nanti kayaknya gue bakal bikin 2 squad khusus guys. Squad khusus archer. Sama yang baku hantam di depan ya. Sekarang aku punya 30 nih. 30an. Mungkin 20-20 nanti ya. Kurang 5 lagi sih. Ya guys. Kurang 5 lagi. Kurang 5 lagi ya. Aku juga udah punya bukunya loh. Buku untuk ningkatin. Efektivitas. Dari. Bow. Ah. Yang ini guys. Bow Proficiency. Kita pelajarin dong. Wah. Aku suruh siapa ya. Ini dibatalkan dulu. Langsung gue suruh buari mil ya. Ini nanti aja gak terlalu urgent. Jadi skillnya 2 kali lipat. Lebih bagus temen-temen. Oh udah ready. Udah ready. Udah ready guys. Akan menuju ke sini. Itu dia. Vitamin udah pulang ya. Atau baru mau OTW? Baru mau OTW. Oke. Kita targetkan. Ini dapet ya. Biar totalnya menjadi berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5 guys. Jadi di bagian sini. Akan jadi aliansinya kita semua. Tinggal sulitnya nanti. Menjaga relasinya. Ini 4, 2 temen-temen. Ini kan lama-lama bakal turun. Nah itu harus kita maintain. BTW pertenakan Biba gua udah jadi. Harganya berapa nih? Nih. Kita set di 15. Udah pas nih ya. Udah pas ya. Udah pas. Jadi kita udah on track guys. Harus memperbanyak makanan ya. Nih ruta baganya abis. Floornya gak kebikin. Mungkin kita akan perbanyak deh. Aku udah bikinkan satu. Bikin lagi yuk. Ruta baga field. New battle sebenar. Auto aja ya. Tuh menang tuh. Kita cari lagi ya. Kita suruh keliling-keliling. Gak ada guys. Gimana cara membiarkan dia stay disini. Gak bisa ya. Dia harus ada order gitu guys. Mau gak mau balik cuy. Walah. Udah jauh-jauh ya. Yaudah. Tidak apa-apa. Kita lanjut kesini. Tingkatkan lagi relasinya. Menggunakan duit. Menggunakan duit guys. Sembilnya bisa balik. Atau boleh kesini dulu yuk. Ah gak bisa guys. Satu hari. Lagi di luar orangnya. Yang keluar kota. Lanjut ya. Tadi kan mau bikin ruta baga lagi. Di mana guys. Kita sebarkan mungkin ya. Aku bikin disini nih sekarang nih. Disini ada warehouse. Di pinggir jalan banget. Nah disitu. Bikin satu lagi. Nanti kita panjangin ke belakang ya. Yang ini udah kayak gini. Nanti gue pengen pindahin semua. Ini sih ke sebelah kanan sini guys. Pindahin ke sebelah kanan semua ya. Tapi kayaknya nanti deh. Bisa dibiarin aja kesitu. Udah paling bagus sih itu. Semuanya berdekatan. Result. Plus 14. Kurang berapa bang? Aduh. Kurang 11 lagi. Guys kurang 11 lagi. Kita ajak di apis treaty ya. Plus 20 tuh. Udah cukup nanti. Dan sekarang. Apa yang terjadi guys? Ini sesuatu yang baru nih. Kita lihat dulu. Konflik. Antar. Aliansi. Di mana? Disini. Oh disini. Oke. Apa yang terjadi sama mereka? Oh ininya meninggal teman-teman. Si kingnya tuh meninggal. Jadi. Relasi kita jadi minus dengan orang ini. Kocak ya. Nah itu dia ya. Sulitnya nanti ketika diplomasi. Kita harus menjalin relasinya ketika rajanya berganti guys. Nah ini bentar lagi hilang nih. 62 umurnya. Ini 31 ya. Masih sangat muda. Ini 25 udah aman. Nah paling yang tua-tua nih. Ada dua nih guys. Kita harus. Menjalin relasi ulang. Apalagi ketika raja kita meninggal teman-teman. Masa aliansi masih harus ini guys nih. Peace treaty. Kocak kan. Gak paham aku sama game ini. Maka enaknya gitu. Udah aliansi tapi masih bisa bermusuhan. Rumor. Conqueror. Ini yang mana bang? Starstreamnya mau. Mau meng-conquer katanya guys. Oh gitu. Gara-gara relasi minus ini ya. Padahal pasukannya cuma 16 doang guys. Gak terlalu banyak. Nah ini kita lihat lagi yuk. Katanya. Tiga hari lagi. Unholy heartnya bakal hilang guys. Yang gak nyampe ke kita. Bakal sulit itu ketika. Kalau kita berada disini. Bener gak sih guys? Untungnya gue disini sih. Hehehe. Aman. Ambisi tercapai. Gak terlalu lama ya. Sorry. Gue lupa lagi. Astaga. Beta ya. Semuanya ke beta nih. Gimana? Udah progresnya? Udah 35. Udah bisa kita undang. Temen-temen. Tapi terkendala sama Stardale ya. Wah kocak guys. Sulit ya. Jadi itulah sulitnya aliansi. Kalau mau pilih yang ini tuh gimana ya guys? Ini gak pernah aktif loh. Apa kita itu. Gak boleh bikin aliansi gitu ya. Gak boleh bikin aliansi. Tapi. Kita sebagai conqueror beneran gitu. Jadi bisa menawarkan Fasalage. Mereka dibawa kendali kita gitu. Ya intinya gitu sih. Ini berhasil nih. Udah menurunkan sampai minus 27. Kita perlu banyak relasi kayak gini guys. Di sini juga nanti guys. Kita akan tunggu ya. Hari ke 60. Gimana tuh? Apakah bener-bener hilang? Kalau bener-bener hilang. Mantap sih. Jadi easy game ini. Iya kan? Iya guys. Oh iya. Ini trading. Trading. Udah ya. Udah dicentang ya. Ini dia guys. Banyak sekali yang terjadi. Si anak kecilnya gak belajar. Sebentar. Satu-satu yuk. Ini ya. Ini kenapa kamu gak belajar? Educate. Oh udah maksimal skillnya mungkin ya. Betul guys. Si Zoranya gak bisa lagi ngajarin. Coba. Filosofi. Sekarang diajarin filosofi. Kita baca satu-satu yuk. Starstream. Si Starstream meninggalkan aliansinya kita. Wajar. Wajar guys. Wajar ya. Disini ada. Terjadi perebutan kekuasaan. Mau kita intervensi gak nih? Jadi lumayan guys. Meningkatkan. Relasi 30 tuh. Kes handing guys. Nanti kita pulangnya akan berburu bandit ya. Oh ini guys. Ini gak tau nih. Menyerang Dust Valley. Di bawah sini kayaknya ya. Oh iya betul. Nah ini nih. Ini ada bandit guys. Bandit ini kan. Kita bisa ini yuk. Kita bisa bunuh bandit ini. Bunuh aja nih. Bunuh-bunuh-bunuh. Kita bunuh. Kok aku gak bisa kesini ya guys. Gimana cara kita kesini ya. Apa harus dijadikan aliansi dulu nih. Dua orang ini. Gak tau lah. Tuh battle. Lumayan. Dapet dua. Sekarang kita kesini ya. Nah ini nih. Berburu bandit. Disini juga udah kelar temen-temen. Bow for efficiency. Lanjut ke mana. Yang ini mungkin ya nih. Yang ngasih boob-boob kayak gini guys. Boleh boleh. Nah sama ini. Gue lupa kasih. Si anak kecil-kecil ini. Kita suruh baca ini ya. Launcher PT. Hampir aja gue lupa. Nanti setelah ini. Akan gue kasih ke si beta ya. Nih udah nyampai. Kayaknya sekarang guys. Game nya itu udah mulai revetitip loh. Kita basmi bandit. Begitu ya. Ya wajar sih. Ini karena masih early access juga kan. Wih. Wih. Dia pake archer ya. Kalian pake archer. Nah dia gak tau guys. Skill archer kita. Dua kali lebih bagus dari mereka. Tuh pake light armor dan shield. Tinggal berapa? Tinggal tiga lagi. Ada yang meninggal gak? Oh jadi ketika mau bawa perisai. Archernya gak pake guys. Kita gak usah sebenernya. Iya kan? Serang yuk serang yuk. Iya kita gak usah bawa perisai. Jadi gak banyak bawaan. Bener 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 bener. Baru tau. Hihi. Kesini dulu ya. Kesini dulu yuk. Sebenernya gue sambil menunggu. Hari ke 60 guys. Satu hari lagi ya. Kita liat. Apa yang terjadi dengan unholy heart. Ayo kita serang lagi yuk. Langsung aja ya. Semuanya pake archer nih kayaknya. Oh satu spear. Dua-dua. Ada dua yang mele. Nah kayaknya bener guys. Kita bakal bikin dua squad nanti ya. Oke pulang ini. Aku pengen liat. Produksi armornya. Belum guys. Kita belum bisa memproduksi. Armor. Kemana ya ini ku ya. Iron-iron ku ini kepake kemana gitu. Perasaan aku gak ada bikin yang lain loh. Oh spear. Gara-gara spearnya diambil. Iya kan. Mereka kayaknya bikin spear. Ah iya. Coba gue liat. Bener guys. Bikin spear. Oh swordnya udah kebikin satu. Lumayan. Armor dimana. Melting furnace. Disini ya. Ah ini disini nih. Masih bikin shield ya. Bener-bener. Karena kita kan ekspedisi mengambil ini guys. Jadi mereka bikin lagi. Harusnya gue settingnya kayak gini. Bikin berapa nih gitu ya. Oke oke. Nanti kayaknya gue bakal lakukan kayak gitu aja deh. Kecuali untuk yang kayak gini ya. Cool cool. Untuk stok. Untuk stok ya. Kalau untuk senjata kita gunakan ini aja guys. Make. Make X. Gitu aja ya. Nih sementara gue matikan semua. Kita akan simpan toolsnya. Karena mau bikin heavy armor. Oke. Gitu sih nanti settingnya. Selama ini kita salah setting. Pantesan. Kepake terus ya. Oke. Terakhir temen-temen. Aku mau bayar pajak. Bayar pajak lagi. Udah berapa hari gak bayar ini. Seribu tuh. Cukup banget ya. Dan untuk bukunya yang tersisa cuma ini doang guys. Buku bahasa. Buku palu ya. Pentungan. Buku upgrade sama skill-skill. Untuk sementara. Gak bakal gue beli dan jual dulu. Kita cuma bayar pajak doang. Nah sekarang disini tinggal. Gue mau tunggu hari ke-60. Ini hitungan harinya tuh dari mana ya guys. Di jam berapa gitu. Gak tau ya. Aku sambil memantau. Gimana produksi ruta baganya. Udah aman temen-temen. Paling moonshine-nya yang diperbanyak ya. Ah bener. Kita berbanyak moonshine-nya nih. 200. Bodo amat guys. Sama nanti aku akan tambah 2 ini sih. Hopfield sama Riefield. Kita perlu sih. Perlu banget. Guys. Ini udah hari ke-60. Tapi belum ada. Tanda-tanda unholy heart-nya hilang. Nah ini si betanya dapat insight. Efisiensi malah. Bagus ya. Belum ada tanda-tanda menghilang temen-temen. Nah ini nih nih. Apa nih. Bener guys. The crisis is over. Ternyata hitungannya itu. Di jam 11 ya. Kayaknya guys. Bisa jadi sih. Wah kita gak pernah merasakan guys. Unholy heart. Karena terlalu jauh ya. Di sebelah kanan. Mereka tertahan oleh lord-lord yang ada disini tuh. Artinya ya. Next episode. Gue bakal bubarkan aliansi. Kita gak bakal pake aliansi lagi. Kita bakal coba menggunakan agresi. Gimana? Itu ya. Sampai ketemu. Gimana? Gimana?